Intro Berdeka dalam belajar dan mendapatkan koneksi internet yang merata dan kencang juga dirasakan oleh para siswa. Pemanfaatan jangkauan internet tidak hanya dirasakan oleh warga di sekitar desa Parang untuk berjualan, tapi akhirnya juga dirasakan oleh siswa-siswi di SD SMP, desa Parang yang akhirnya juga bisa merasakan ataupun memanfaatkan jangkauan akses internet untuk belajar. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Pak, selamat datang di SMP 2 Karimun Jawa. Oke Pak, katanya disini kan desa Parang baru merasakan beberapa bulan ya Pak adanya jangkauan akses internet. Nah, dan katanya ini di SMP 2 Karimun Jawa juga sudah memiliki fasilitas komputer yang lengkap ya Pak dengan adanya akses internet. Boleh ya Pak saya lihat-lihat sepertinya fasilitas sekolahnya. Halo, selamat pagi. Adik-adik apa kabar? Lagi. Halo Mbak Ella, apa kabar? Wah, lagi ngapain nih Mbak Ella nih? Lagi sekali-sekolong gitu. Buat ini ya nyari-nyari, buat mata pelajaran ya? Buat belajar. Nah, kalau misalkan di desa Parang ini kan internetnya baru beberapa bulan ya Ella ya? Nah, ini ada bedanya nggak sih? Kalau misalkan sebelum sama sesudah adanya akses internet nih di desa Parang untuk belajar mengajar? Ada sih, dulunya tuh internet tuh susah. Tapi sekarang udah rancar gitu, lo mau belajar. Jadi dengan adanya akses internet, jadi lebih gampang ya untuk mau belajarnya ya? Iya. Oke deh, semangat terus Ella dan teman-teman belajarnya ya. Terima kasih nih udah boleh ngintip-ngintip seperti apa proses belajar mengajar di desa Parang ini. Terima kasih ya Pak ya, sehat selalu Pak. Yo, dadah semuanya. Healing sambil working di daerah 3T atau non-3T kini nggak perlu khawatir lagi. Bahkan saya bisa langsung update foto-foto liburan saya di sosmed tanpa perlu khawatir berkat adanya akses internet. Ngomong-ngomong soal akses internet, tentunya akses internet yang cepat dan juga pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang ada di daerah 3T ataupun non-3T tidak hadir hanya dengan jantikan semata. Melainkan berkat adanya kontribusi dari provider menara telekomunikasi yaitu MitraTel. Lalu seperti apa ya peran dari MitraTel dalam kebangkitan ekonomi Indonesia melalui akses digitalisasi? Pas banget nih sudah ada Direktur Utama MitraTel, Bapak Theodorus Ardi Hartoko. Halo Pak Teddy, apa kabar? Halo Mbak Sasa, apa kabar? Baik Pak. Nyaman ya perjalanan? Ih bagus banget Pak kemandangannya. Ini kita ada di Pulau Parang ini, cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten Jepara. Kita nanti akan, saya ajak Mbak Sasa untuk keliling Pulau Parang ini dengan kendaraan gerobak motor khas di sini. Oke, jadi akses transportasinya pakai gerobak motor ini Pak ya? Wah, seru seru Pak. Kita nanti akan keliling, kita akan coba lihat potensi yang ada di sini termasuk potensi telekomunikasi yang ada di sini. Oke, langsung aja yuk Pak. Nah, supaya nggak terkena angin yang terlalu keras, ya Mbak Sasa harus pakai jaket. Oke, saya pakai apa fast-nya? Oke, saya sudah ready nih Pak, yuk langsung. Oke, ayo kita naik ke kendaraan gerobak motor ini, silahkan. Ngomong-ngomong soal perekonomian Pak, kita tahu kan pandemi menghantam Indonesia selama 2 tahun terakhir, dan sebenarnya berdampak ya Pak pada warga atau masyarakat, khususnya di daerah 3T dan juga non-3T. Nah, kalau di Pulau Parang ini sendiri, ini kan termasuk daerah non-3T ya Pak. Sebetulnya apa sih Pak pertimbangan Mitratel membangun benar-benar komunikasi di Pulau Parang ini? Ya, Mbak Sasa, jadi Indonesia terdiri dari ribuan kepulauan seperti itu ya, yang sebagian besar kepulauan tersebut belum dijama dengan hadirnya telekomunikasi di sana. Sudah menjadi program pemerintah tentunya untuk memberikan layanan telekomunikasi kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dan salah satunya adalah di Pulau Parang ini. Ini adalah pulau yang sebenarnya masih dalam radius pulau yang ada di tengah Indonesia seperti itu. Tapi memang karena ini, kita untuk menuju ke pulau ini cukup jauh ya, dari Jepara kita masih harus perjalanan sekitar 2 jam sampai 3 jam, karena ini tergantung dengan cuasa dan ombak. Jadi daerah ini baru saja telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi hadir. Ini adalah bukti nyata dari konsen dari seluruh pemerintah dan juga konsen dari operator telekomunikasi untuk menghadirkan layanan telekomunikasi di Indonesia. Nah, kalau misalkan dengan melihat Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan, apa saja sih Pak isu-isu utama yang biasanya ditemui di wilayah kepulauan yang bisa terjawab dengan adanya terobosan digitalitas? Iya. Infrastruktur telekomunikasi ini memang tidak berdiri sendiri ya. Kita juga pasti butuh partisipasi dari seluruh warga untuk bisa mewujudkan hadirnya telekomunikasi yang ada di sini. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan kami bisa hadir di suatu wilayah tertentu, kami akan melakukan pembangunan di sana, tentu kita membutuhkan infrastruktur pendukungnya mulai dari hadirnya listrik, dan juga kita mempunyai beberapa tempat yang bisa kita pakai untuk menempatkan perangkat-perangkat itu secara aman. Di samping itu juga tantangannya secara geografis memang jauh, seperti itu jadi akses transportasi juga menjadi satu tantangan tersendiri untuk kami bisa mewujudkan layanan telekomunikasi itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari berbagai sektor pariwisata yang ada di Indonesia, ini kan banyak juga ya Pak, pesona keindahan wisata alam. Nah, kalau misalkan kita berbicara dengan digitalisasi, ini kontribusinya seperti apa sih Pak bagi sektor pariwisata, khususnya kebangkitan sektor pariwisata setelah pandemi ini Pak? Iya. Seperti yang Mbak Sasa tadi sudah sampaikan, kita datang di daerah ini dengan kecanggihan infrastruktur digital yang ada di sini, kita bisa dengan cepat menginformasikan, mempublikasikan, dan mengenalkan seluruh potensi yang ada di sini. Dengan tidak ada jeda, kita bisa mengirimkan foto, bisa mengirimkan video, bahkan kita juga bisa melakukan transaksi apapun, e-commerce, dan sebagainya. Tanpa mengalami kesulitan. Nah, Mbak Sasa sendiri sudah membuktikan, daerah yang sekitar 3 bulan yang lalu belum terjamah telekomunikasi, sekarang bisa sedemikian mudah orang mengakses layanan telekomunikasi untuk mengkomunikasikan kebanyak, secara luas di seluruh Indonesia, bahkan di dunia seperti itu. Nah, ini menurut saya menjadi satu kebanggaan di kita. Kita sudah mulai masuk ke daerah-daerah yang mempunyai potensi-potensi wisata, maupun potensi alam yang bisa dijual kepada siapapun. Jadi, kita di sini benar-benar menggunakan energi yang terbarukan, menggunakan energi surya untuk bisa mengaktifkan perangkat yang ada. Kalau misalkan digitalisasi ini kan baru bisa terlihat dampaknya, Pak, kalau misalkan pengguna atau mungkin warga lokalnya ini bisa manfaatkan akses internet ini dengan sebaik-baiknya. Gimana nih, Mitratel bersinergi dengan warga lokal untuk mengoptimalkan akses internet, baik terhadap lingkungan mereka, ataupun kehidupan sehari-hari ini, Pak? Baik, Pak. Jadi, tentu Mitratel tidak segera dalam memastikan pemanfaatan dan ketermanfaatan internet yang ada di sini untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat di sini bagaimana menggunakan layanan internet, baik untuk e-commerce dan sebagainya. Ada beberapa spot-spot di daerah sini yang bisa dimanfaatkan layanan e-commerce dan juga kami mempunyai apa itu ya, program tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti itu. Ini untuk memastikan bahwa kami hadir sepenuhnya untuk masyarakat seperti itu. Oke, menarik banget nih, Pak, kalau kita ngomongin soal digitalisasi dan juga peran Mitratel di dalam mendukung akses digitalisasi. Nah, kayaknya kita suruh nih, Pak, kalau kita ngobrol-ngobrol di tempat lain ya, Pak, ya? Oke, kita eksplor tempat lain, Pak, yuk. Baik, ayo. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.